Sejumlah relawan harus mengevakuasi warga lanjut usia dan anak-anak di desa Sukiwaras, Kecamatan Ambal, Kebumen. Meski dikepung banjir, peluan korban enggan diungsikan sejak banjir melanda Kamis kemarin. Tidak sedikit dari warga yang nekat bertahan di rumah atau berkelompok di masjid sambil menunggu air surut. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta bendanya. Yang saya ingin bisa ditinggalkan sih, seperti ayam, terus barang-barang yang di rumah. Ya kalau masih bisa, kita tahu enggak? Enggak mengungsi. Kalau di sini banyak yang terpenting. Lantaran menolak mengungsi antar jemput warga dengan menggunakan perahu karet menjadi rutinitas relawan. Bahkan warga meminta agar disediakan perahu karet untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Kalau cuma satu, saya rasa kurang karena daerah di sini itu rumah dengan rumah atau tetangga itu kan lumayan jauh-jauh. Kalau mau keluar sampai situ, kadang-kadang masih ada yang perlu ditolong. Hingga Minggu siang, empat desa di kebumen masih terisolasi akibat banjir sejak Kamis kemarin. Beberapa ruas jalan terendam air setinggi setengah meter hingga satu meter. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.